Salam sigap dan shalom, renungan kita pada hari ini, selasa 21 Februari 2023, berjudul Penyerahan Saya Kepada Kehendaknya. Ayat intinya terdapat di dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Penyerahan Saya Kepada Kehendaknya, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa memiliki sukacita surgawi sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, alasan utama perlunya Penyerahan Saya Kepada Kehendaknya, dikarenakan Yesus telah mewariskan kekayaan hidup kekal di dunia ini melalui tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakannya kepada kita. Sebelum naik ke surga, Kristus menyerahkan tugas kepada murid-muridnya, dikatakannya kepada mereka bahwa mereka sendiri adalah pelaksana kehendaknya di mana Dia mewariskan kekayaan hidup kekal di dunia ini. Kedua, alasan utama perlunya Penyerahan Saya Kepada Kehendaknya, dikarenakan setiap perdebatan atau pertentangan yang dipersoalkan, seperti angka 144.000 itu, misalnya, tidak akan menolong kita secara rohani. Bukanlah kehendaknya bahwa mereka harus mengalami pertentangan soal pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan menolong mereka secara rohani, misalnya, siapa yang akan menentukan mereka yang berjumlah 144.000 itu. Untuk ini, mereka yang dipilih oleh Allah akan mengetahuinya dalam waktu yang singkat, tanpa bertanya-tanya. Ketiga, alasan utama perlunya Penyerahan Saya Kepada Kehendaknya, dikarenakan agama sejati adalah melakukan segala kewajiban yang ditentukan Allah untuk supaya kita memperoleh kemenangan yang gemilang. Kerajinan dalam melakukan kewajiban yang ditentukan Allah adalah bagian penting dari agama sejati. Manusia harus berusaha sebagai sarana Allah dengan mana ia melakukan kehendaknya. Tindakan tegas dan terarah pada waktu yang tepat akan memperoleh kemenangan yang gemilang, sementara penundaan dan pengabayan akan mengakibatkan kegagalan dan tidak menghormati Allah. Keempat, alasan utama perlunya Penyerahan Saya Kepada Kehendaknya, dikarenakan untuk dapat memahami kehendaknya, kita harus belajar di sekolah Kristus dan bukan menafsirkan kehendaknya berdasarkan pemikiran dan perasaan kita pribadi. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa banyak orang yang mengaku diajar Allah secara khusus dan akan berusaha memimpin orang lain, dan berdasarkan pemikiran yang salah tentang tugas itu, maka mereka akan melakukan satu pekerjaan yang tak pernah dipercayakan Allah kepada mereka. Akhirnya timbulah kekacauan, biarlah setiap orang mencari Allah dengan sangat tekun bagi dirinya, agar dia secara pribadi dapat memahami kehendaknya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.